Bapak Ibu, sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang, telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat. Kami menyadari ini dan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di gabungan pengusaha farmasi dan sudah mempersiapkan dengan mengimport bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, serta mempersiapkan juga distribusinya. Tapi memang dibutuhkan waktu antara 4 sampai 6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat ini. Boleh saya sampaikan mudah-mudahan di awal Agustus nanti, beberapa obat-obatan yang sering dicari masyarakat, misalnya azitromisin, oseltamivir, maupun favipiravir, itu sudah bisa masuk ke pasar secara lebih signifikan. Saya kasih contoh misalnya azitromisin, sekarang ada 11,4 juta stok yang ada di nasional, 20 pabrik lokal memproduksi obat ini, jadi sebenarnya kapasitas produksi mencukupi. Memang ada sedikit hambatan di distribusi yang kita sudah bicarakan dan sekarang setiap hari kita berkonsultasi dengan teman-teman di GP Farmasi untuk memastikan agar obat azitromisin ini bisa masuk ke apotek-apotek. Khusus untuk favipiravir, ini kita punya stok sampai sekarang kalau saya lihat ada sekitar 6 juta di seluruh Indonesia dan ada beberapa produsen dalam negeri yang akan segera meningkatkan stok favipiravir ini termasuk kimia pharma yang bisa 2 juta per hari, rencananya PT. Dexamedica juga akan import 15 juta di bulan Agustus. Favipiravir ini akan mengganti oseltamivir sebagai obat antivirus. Kalau azitromisin tadi antibiotik, favipiravir ini masuk kategori antivirus. Yang oleh dokter-dokter ahli 5 profesi di Indonesia sudah mengkaji dampaknya terhadap mutasi virus delta ini dan mereka menganjurkan agar antivirusnya digunakan favipiravir. Dan diharapkan nanti di bulan Agustus kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2 sampai 4 juta tablet. Bapak Presiden sudah membuka jalur, TNI nanti akan mengirimkan langsung obatnya ke mereka. Memang kuncinya harus dicek melalui puskesmas. Bapak Presiden sudah mengarahkan 2 juta paket obat akan kita kirim melalui TNI. Jalur ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengakses obat adalah jalur melalui telemedicine. Jadi ada 11 perusahaan telemedicine yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, memberikan jasa konsultasi dokter gratis dan jasa pengiriman obat gratis. Memang telemedicine ini baru kita luncurkan di seluruh ibu kota provinsi di Jawa dan Bali. Rencananya nanti akan kita perluas ke seluruh Indonesia. Nah teman-teman untuk obat saya akan tutup dengan pesan seperti ini. Jadi obat ini adalah obat yang harus diberikan dengan resep. Untuk tiga obat seperti gamma, ras, actem, ra, dan remdesivir itu harus disuntikan dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi tolong biarkan obat-obatan ini dikonsum digunakan sesuai dengan prosedurnya. Karena saya juga melihat dan saya takut banyak kemudian kita ingin beli sendiri ditaruh di rumah. Karena takut. Bapak Ibu, kasihan yang sakit. Kalau kita sebagai orang sehat pengen nyimpan obat, bayangkan 20 juta keluarga menengah pengen beli azitromisin satu paket, lima tablet. Itu 100 juta obat akan tertarik dari apotek dan disimpan di rumah sebagai stock. Padahal obat-obat ini harusnya dipakai sebagai resep untuk orang yang sakit. Jadi kami minta tolong, agar tolong kita biarkan obat ini benar-benar dibeli oleh orang yang membutuhkan. Bukan dibeli untuk kita sebagai stock. Kasian teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian kedua, menai oksigen. Oksigen Bapak Ibu, kebutuhan kita sebelum lebaran 400 ton per hari. Sekarang sudah naik menjadi 2.500 ton per hari. Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari sehingga kita ada gap. Karena sama seperti obat, kenaikannya tinggi sekali. Apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang paling mudah kita lakukan dengan mengimport oksigen konsentrator. Itu adalah kayak pabrik oksigen kecil yang bisa kita pasang di rumah atau di ranjang rumah sakit. Yang penting ada listriknya saja. Setiap 1.000 oksigen konsentrator bisa memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Ini sudah ada donasi 17.000 dan mulai berdatangan. Kita rencana sudah beli 20.000 unit. Yang nanti akan kita distribusikan ke seluruh rumah sakit dengan tempat isolasi. Agar orang yang membutuhkan oksigen yang positif bisa menghirup oksigen. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.